Intro Setiap season Super Sentai atau berbagai serial Tokusatsu manapun pasti punya tema tersendiri yang membedakan satu dengan yang lainnya. Itu hal yang biasa terjadi, dan bahkan ada saja yang mencoba mengulang tema dengan penggabungan nuansa baru. Akan tetapi, juga tidak jarang bahwa ada tema Sentai yang mungkin tidak sinkron dengan kostumnya. Yang tentu saja, itu merupakan representatif paling jelas untuk menggambarkan serialnya sendiri. Memang ada saja alasan-alasan di balik layar yang mendasari mengapa itu semua bisa terjadi, dan semuanya terangkum dalam 10 kostum Sentai yang gak nyambung dengan tema serialnya versi Tokufex Indonesia. Jaka Denge Kitai Kita mungkin pernah bahkan cukup sering menyinggung soal Sentai yang satu ini, dimana memang menjadi salah satu yang terunik dari banyak hal. Jaka Denge Kitai merupakan Sentai di tahun 1978, yang sekaligus merupakan season kedua dari Super Sentai series setelah tamatnya Goranger. Mungkin bagi penonton awam yang belum pernah menyaksikan bahkan mendengar tentang serial ini sama sekali, barangkali menyangka bahwa serial ini bertema kasino, judi, atau semacam itu? Hmm, karena ya mungkin bisa tergambar jelas pada motif kostumnya yang berupa logo-logo kartu bridge. Tetapi tidak, sebab nyatanya serial ini justru bertema cyborg atau manusia semi-robot yang bertugas sebagai agen rahasia, nuansa yang sama dengan season prequelnya tadi. Walaupun semuanya jelas tergambar dari istilah Denge Kitai pada judulnya tadi, yang dapat diartikan sebagai pasukan elektrik, di mana tentu berkaitan erat dengan robot dan elektronik. Jadi apa hubungannya dengan kartu bridge? Hmm, nyatanya memang tidak ada, selain pada pimpinan mereka yang disebut Joker, dan juga cara rekrutmen anggotanya yang dipilih berdasarkan kartu-kartu tersebut. Battle Fever J Sama seperti sebelumnya, kita juga cukup sering mengulas soal Sentai era Soa yang satu ini. Dan buat para casual fans yang belum tertarik untuk menyaksikannya, barangkali itu semua wajar. Sebab kostumnya yang mungkin dianggap aneh dan agak berbeda dengan Sentai lainnya. Tapi lepas dari itu semua, BFJ sebenarnya memiliki dasar yang kuat kenapa desain kostumnya harus seperti itu. Pada tahun 70-an akhir, Sentai series diproduksi secara joint venture oleh Toy dan juga Marvel Comics asal Amerika. Itu sebabnya, semua kostumnya merepresentasikan Marvel Hero seperti Captain America, Black Panther, Miss America, dan masih banyak lagi. Pada awalnya pun, Ranger Merah di sini ingin diberi nama sebagai Captain Japan. Namun kemudian seluruh konsepnya diubah dengan menggunakan logo negara-negara dunia pada tiap Ranger-nya. Dimana selain Jepang, ada pula Perancis, Uni Soviet, Kenya, dan Amerika Serikat. Hal itu pun sejajar dengan nuansa tarian khas pada masing-masing negaranya. Karena terinspirasi dari film berjudul Satur dan Naik Fever yang sangat fenomenal sampai ke negeri Sakura tersebut. Lalu, apa tema serialnya? Ya, sejujurnya masih tidak terlalu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Yaitu sekelompok anak muda yang bekerja sebagai agen rahasia untuk memencahkan kasus-kasus tertentu. Jadi semacam drama kriminal yang memang ngetrend pada saat itu. Selebihnya, soal tarian dan negara-negara hanyalah sebagai pemanis semata. Tayo Sentai Sun Falcon Lagi-lagi tema agen rahasia dan drama kriminal masih ditekankan pada Sentai era Sowa ini. Sun Falcon sendiri masih merupakan Sentai kolaborasi Toei Company dan juga Marvel Comic. Dan menjadi Sentai Marvel terakhir sebelum dimiliki secara penuh oleh Toei. Tiap personil Sun Falcon adalah pasukan khusus yang dipilih berdasarkan atas sidang PBB. Sebab adanya penyerangan bumi oleh Black Magma. Setiap aksinya, mereka juga berlaku seperti agen rahasia dan memiliki markas di bawah sebuah restoran kari. Semua nampaknya wajar sampai kita sadar bahwa kostumnya yang bermotif hewan-hewan. Ya, tiap personilnya mewakili hewan dengan jenis dan juga elemen masing-masing seperti Eagle, Shark, dan Panther. Akan tetapi, itu semua hanyalah representasi dari kemampuan serta latar belakang para personilnya. Dan selebihnya, tidak ada korelasi sama sekali dengan hewan kecuali markas mereka yang memiliki kebun binatang sendiri. Karena tema serial ini lebih condong pada matahari. Sebab kata Sun dalam bahasa Jepang juga bisa diartikan sebagai angka 3. Sebagai jumlah personil ranger-nya. Selain sebagai filosofi negara Jepang serta sumber dari segala kehidupan di muka bumi. Dai Sentai Goggle 5 Masih di era Sowa. Kali ini, sentai seris benar-benar dipegang oleh Toei dan menjadi sentai terpopuler di Indonesia pada era 80-an. Goggle 5 sendiri merupakan sentai dengan nuansa olahraga digabungkan dengan kekuatan dari batu permata sebagai representasi warna dan juga peradaban kuno tempat kekuatan tersebut berasal. Hal ini cukup unik, sebab dari keseluruhannya itu nyaris tidak ada hubungannya dengan tema serialnya. Ya, Dai Sentai bisa diartikan sebagai pasukan hebat, besar dan juga mungkin tangguh. Ya, paling tidak seperti itulah artinya. Jadi, tidak sepenuhnya spesifik menggambarkan bagaimana serial ini secara utuh jika hanya menilai dari judulnya semata. Kostumnya yang merepresentasikan peradaban kuno juga sebenarnya kurang sinkron dengan tema sains, teknologi dan juga agen rahasia. Akan tetapi, dari segi plot, serial ini lebih family friendly ketimbang serial lain sebelumnya. Walaupun ada nuansa olahraga yang memberi sentuhan manis pada serial tersebut dan semuanya diwakilkan sebagai senjata-senjata khusus bagi tiap anggotanya. Kagaku Sentai Dynaman Nah, ini mungkin yang paling kocak karena nyata sekali terlihat bahwa kostum dan temanya sama sekali tidak ada kaitannya. Kagaku Sentai Dynaman merupakan sentai yang bertema sains, teknologi dan dynamit barangkali. Walaupun sangat berbeda jika dilihat dari segi kostumnya. Dan apa yang kamu pikirkan saat melihat kostum Dynaman? Hmm, ya baseball. Karena konsep awalnya, sentai pada tahun 1983 ini diberi judul Yakyu Sentai Filigur. Bahkan ada gambar konsepnya yang menunjukkan hal barusan. Sampai akhirnya, pada sesi foto pertama yang pernah muncul, mengganti tulisan Filigur tersebut menjadi Dynaman. Akan tetapi, desain tersebut akhirnya diubah menjadi lebih simpel sesuai dengan kostum baseball pada umumnya. Namun entah kenapa, selanjutnya, hal tersebut mulai diabaikan. Dengan kata lain, serial ini tidak lagi dikonsepkan sebagai pasukan pemain baseball, melainkan tema sains seperti yang tadi kita sebutkan. Maka dari itu, tidak ada hubungannya sama sekali dengan cabang olahraga bola kecil tersebut. Dengeki Sentai Changeman Kita pernah mengulas sedikit soal ini, di mana sentai yang satu ini memang melangkah jauh dari konsep awal terciptanya. Walau tetap konsisten, menggunakan desain kostum sampai fix ditayangkan di televisi. Sentai tahun 1985 ini awalnya merupakan serial bertema perjalanan luar angkasa dengan judul Ucu Sentai Cosmoman. Maka dari itu kostum yang ada justru merepresentasikan astronot atau apapun yang berhubungan dengan hal barusan. Maka dari itu, kita bisa melihat adanya logo-logo hewan mitologi Yunani seperti Dragon, Pegasus, Riffin, dan lain semacamnya. Dimana memang sesuai dengan rasi bintang tertentu yang ada di alam semesta. Akan tetapi, semua nampaknya berakhir dengan perubahan besar-besaran. Sehingga serial yang semula diciptakan untuk bertema luar angkasa tersebut justru menjadi tema militer super canggih dengan basis kekuatan mistis yang berasal dari planet bumi. Maka dari itu, meka yang ditampilkan tidak lain adalah kendaraan yang lekat dengan dunia militer. Hikari Sentai Massman Nah, ini juga agak aneh jika dilihat. Coba, apa yang kalian pikirkan saat pertama menyaksikan serial ini? Bela diri, mobil balap, atau yang lain barangkali? Itu semua memang benar adanya. Karena Hikari Sentai Massman adalah serial bertema bela diri dengan berbagai kebudayaan di dunia seperti karate, ninjutsu, kung fu, tai chi, dan juga boxing. Akan tetapi, apa yang terjadi pada kostumnya? Jika dilihat dengan seksama, jaris tidak ada hubungannya sama sekali dengan tema bela diri yang dimaksud. Sebab desain yang terlihat malah lebih seperti teknologi canggih atau mungkin kelompok militer. Tanpa sedikitpun desain yang menekankan sisi martial art. Akan tetapi semuanya bisa dimaafkan sebab serial ini menekankan kekuatan mystical yang disebut aura power. Kekuatan tersebut bisa digunakan apabila Massman melakukan meditasi khusus untuk membangkitkan inner power yang dimaksud. Dan disitulah korelasinya antara Hikari yang berarti cahaya dengan aura power tersebut. Jadi pada intinya, mereka adalah kelompok seniman bela diri yang berafiliasi dengan organisasi super canggih. Artinya, sebuah serial dengan kolaborasi tema teknologi dengan kekuatan mistis. Chikyu Sentai Five Men Kalau yang ini, sepertinya tidak begitu jelas jika hanya dilihat dari segi kostumnya. Apalagi, judulnya hanya menjelaskan bahwa mereka adalah Chikyu Sentai yang artinya merupakan pasukan bumi. Lah terus? Ya, bagi penonton yang sudah selesai menyaksikannya, ya atau paling tidak yang sudah pernah menyaksikannya di awal-awal saja, tentu bisa menyimpulkan kalau mereka adalah kakak beradik kandung yang berasal dari keluarga ilmuwan luar angkasa. Di masa dewasa, mereka berlima menjadi guru masing-masing bidang studi, yakni sains, matematika, olahraga, musik, dan bahasa Jepang. Itu semua tergambar pada logo yang ada di helmet mereka semua. Sampai di sini cukup jelas bahwa tema yang disuguhkan adalah kekuatan bumi, dipadukan dengan teknologi, serta kehidupan persaudaraan yang memberi nuansa baru di franchise ini. Dan justru itu agak susah untuk mendeskripsikan kostum yang mereka kenakan, selain melambangkan ilmu yang ada di bumi. Choriki Sentai Oranger Beralih ke pertengahan 90-an, Choriki Sentai Oranger merupakan sentai yang digadang-gadang sebagai serial pertama dengan rating paling jeblok pada franchise-nya. Walaupun di negara lain, serial ini masih mendapat tempat di hati pemirsanya. Dan bicara soal kostum, mungkin kita akan lekat dengan simbol geometris pada helmet mereka, yakni bintang, persegi panjang, segitiga, dan lain semacamnya. Dan aksen emas yang melekat pada bagian torso mereka seakan melambangkan bahwa serial ini memang bertema peradaban lampau, terutama Mesir kuno. Benarkah? Ya, itu tidak 100% salah sih, karena toh mereka mendapatkan kekuatan dari hal-hal tersebut. Akan tetapi, yang menjadi tema inti dalam season ini adalah militer. Ya, benar. Pasukan bersenjata era modern dengan kekuatan super untuk menghalau invasi dari kerajaan mesin luar angkasa yang bernama Baranoia. Maka dari itu agak kontradiktif di sini. Sebab pada tahun 2021 ini, Tukaisar yang ada di Zenkaiger menggunakan kekuatan dari Oranger yang justru ditampilkan dengan nuansa Mesir kuno, serta mengabaikan tema militer yang seharusnya menjadi titik fokus. Gogo Sentai, Bokanger dan yang terakhir adalah Sentai di era paling modern daripada sebelum-sebelumnya yang ada di list kali ini. Karena kostumnya barangkali agak kurang sinkron dengan tema yang ada. Sesuai dengan namanya, Sentai Anniversary ke-30 ini memang bertema petualangan dalam pencarian artefak kuno yang mereka sebut sebagai Precious. Mereka adalah sekelompok arkeolog yang berada di bawah naungan organisasi khusus untuk mendapatkan Precious yang dimaksud, agar tidak jatuh ke tangan para musuhnya. Dan yang mungkin agak membingungkan di awal, sebab kostum Bokanger justru menunjukkan tema automobil atau kendaraan seperti dump truck, formula, bulldozer dan masih banyak lagi. Seakan bahwa serial ini serupa dengan Turbo Ranger atau mungkin Car Ranger jika dilihat dari helmet yang mereka kenakan. Nyatanya itu tidak salah karena sekali lagi tema petualangan ini tetap masuk-masuk saja jika dikolaborasikan dengan kendaraan sebagai motif ranger-nya. Karena kendaraan yang dimaksud lekat sekali dengan kehidupan para arkeolog dalam upaya pencarian artefak kuno. Apalagi, kompas yang menjadi logo serialnya juga sepertinya menunjukkan bahwa ini adalah tema petualangan. Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam TokuFacts Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.